Ya saudara calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut satunya Nyang Haris Pratamura optimis menang dalam kontestasi pilkada gubernur mendatang. Wakil dari calon gubernur Ansar Ahmad ini mengklaim mampu meraup suara pemilih di Batam hingga 60%. Meski belum begitu dikenal oleh masyarakat Kepri, calon wakil gubernur nomor urut satunya Nyang Haris Pratamura optimis menang pada pilkada 27 November mendatang. Nyanyang menyebut selama satu bulan terakhir ia turun menyapa masyarakat untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu paslon di Pilgub Kepri. Dari upaya yang dilakukan Nyanyang mengklaim telah mendapat respon baik dari masyarakat. Dari upaya yang dilakukan bersama calon gubernur Ansar Ahmad yang menjadi pasangannya, dukungan dari masyarakat di berbagai tempat terus meningkat. Menurut Nyanyang, dibandingkan bulan Agustus lalu, pasangan nomor urut satu di Pilkada Kepri ini elektabilitasnya meningkat drastis. Tahu hanya sama saya adalah Kota Batam aja, tetapi dengan kita bekerjasama dengan tim, baik tim yang sudah terbentuk atau relawan juga, ini sangat luar biasa sekali. Ya biasa saya di DAPI 4, sekarang DAPI 5, DAPI 6, dan semua di Provinsi Kebulan Liau dengan media ini, semua pada tahu semua, ya memang awalnya siapa tuh tanya-tanya nggak ada yang kena. Tetapi dalam satu bulan ini, Alhamdulillah begitu disampaikan sayang, mereka sudah menyampaikan sahabat Ansar Nyanyang. Pak, kalau ini besoknya kita sendiri, Pak, dalam sebulan lagi itu kemudian? Oh, sangat luar biasa sekali. Nyanyang yakin pasangan calon Ansar Ahmad Nyanyang Haris Pratamura, mampu merauk 50 hingga 60 persen suara di Batam. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam.